PEMBICARA 1 Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan baik-baik saja Dan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan tugas pelajaran kalian sudah dikerjakan Biar tidak diamukkan bro sama mama kalian Kalian juga suka bolos mulu bro Pada video kali ini saya akan merangkum salah satu youtuber Yang kebetulan youtuber tersebut adalah teman saya Yang waktu dulu pas berpetualang bersama Doraemon Yang alhamdulillah sampai sekarang kami masih akrab Walaupun kami jarang bertemu Karena mungkin jarak yang memisahkan kita Anjir lebay Oke pada kesempatan kali ini saya masih akan mereview channel-channel horror Yang mungkin sekarang tidak akan tegang seperti channel horror pada umumnya Atau channel horror sebelumnya Sekarang channel horrornya bersifat channel horror komedi Jadi aman untuk anda yang mungkin mempunyai penyakit balas bogo dan rorom behun Jadi jangan khawatir video ini tidak bersifat menyeramkan Melainkan akan membuat anda ngekak terbahak-bahak Jadi siapkan headset Siapkan sofa yang empuk Jangan lupa tutup jendela Tutup juga hoarding Dan jangan lupa kunci pintu Agar tetangga anda tidak mengintip Dan tidak melihat anda seserian sorangan Namun sebelum dilanjut Alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan setiap notifikasi terbaru dari kami Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi supaya singkat Kita sebut saja namanya dengan sebutan ce Biar saya tidak hesa nyebutnya Oke kita lanjut Sedikit cerita bahwa ce mimin Kalau sedang ngemil di malam hari Beliau suka memakan pisang Tidak pernah memakan makanan ringan Karena menurutnya pisang bisa membuat dia kenyang Melainkan makanan yang ringan tidak akan membuat dia kenyang Walaupun makan sekarung pun Oke kita lanjut dulu Melihat si ecu memakan pisang Produser pun ngiler dan ingin memintanya Ego di penta emang Pick up Kayaknya enak Pisangnya seينgit Kayak mah Hayang Keici mah ngesa Giaming Kalian klik rangka dongeng Iya siapa di apa Ya 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 malah makan Kok gue jadi ngiler ya Anjir Minta toBlack Minta je Nah mendengar akan diadakan uji nyali Si Ece terasa bingung dan sekaligus bimbang Namun pas si Ece mau diberi uang senilai 2 juta rupiah Si Ece pun merasa berpikir-pikir Dan ya mungkin kalau uang 2 juta pasti dia mau juga Karena dia juga butuh Lumayan lah buat bayar setoran panci yang belum lunas Nah si Ece pun diberikan pengarahan Sekaligus peraturan harus apa Dan bagaimana si Ece ketika melaksanakan uji nyali tersebut Kau maaf mimpin sanggup? Sanggup kumamah sudah hitam mimpin Nya cicing di dinyang ketengah jantengnya Selama 2 jam Mimpin tengah cicing di dinyang Maan kosong etak 2 jam Uji nyali Uji nyali tak gitu Ini aparat Dibuat 2 juta? Dibuat 2 juta 2 jam bisa keden Dibuat 1 jam Nah si Ece pun ditanya tentang kesanggupan mengikuti kegiatan tersebut Dan si Ece pun menjawab seperti ini. Nah, setelah si Ece diberi peraturan dan pengarahan tentang tata cara mainnya tersebut, si Ece pun akhirnya sanggup dengan permainannya. Nah, dan permainan yang tadinya akan dilaksanakan selama 3 jam, akhirnya si Ece diberikan bonus dan permainan pun dilanjut selama 2 jam. Oke Ece, jadi Anda diberi bonus. Enak kan Ece? Si Ece pun diberi peralatan dengan tujuan supaya si Ece tidak takut dalam kegiatan tersebut. Nah, singkat cerita si Ece pun dibawa ke tempat uji nyali. Dan disinilah awal cerita si Ece dimulai. Saya jadi ngiler. Takut lihat cowok yang tadi. Jadi pengen. Nah, si Ece pun telah sampai ke lokasi dan si Ece pun masih diberikan pengarahan perihal tentang tata tertibiang tadi. Namun, si Ece di sini masih belum mengerti. Jangan, jangar, jangar, jangar. Oh, tebisa, tebisa. Kudu 2 jam muai. Kudu 2 jam. Oh, lamun 2 jam menang 2 juta. Ya, lamun tekuat. Lamun tekuat lambaikan ke kamera. Kek kamera ke kamera. Ya, tak gitu. Nah, gitu. Kemudian kamu kusuku. Beladitu ayah kamera. Beladitu ayah kamera. Beladitu ayah kamera. Beladitu ayah kamera. Tenang, pokok nama-amannya. Kami dan kru akan segera keluar. Benar? Udah siap ya, Kek? Udah siap. Siap ya? Siap. Nah, setelah si Ece diberikan pengarahan yang membuat saya dan produser jangar, karena si Ece tidak ngerti-ngerti, pada akhirnya uji nyali pun dimulai. Oke, Jek. Santai ya? Santai. Santai, santai, bro. Ayo, kru-kru, kita berangkat. Ya, selamat uji nyali, cemimin. Mudah-mudahan lolos dapat hadiahnya. Dua juta. Wah, kerempat. Kerempat. Sih, ini ditutupan liris. Oh, disini. Tadi, tajep perusahaan. Sih, ini namanya, Pak. Dih, uglat. Diterangan yang pentingnya, Nah, setelah melihat si Ece di jingkrakkan ke ditukadio, dan ada satu sosok yang sedang menertawainya, namun disini si Ece masih belum sadar bahwa ada satu sosok yang sedang menertawainya. Nah, setelah sosok tersebut menertawai dirinya, tiba-tiba muncullah sosok tersebut di pojok kiri atas, dan sosok tersebut melihat si Ece. Namun disini si Ece juga masih belum sadar. Nah, dan disini si Ece baru sadar bahwa sosok tersebut sedang menertawai dirinya, dan sontak si Ece pun terkejut. Namun, apalah daya si Ece tidak bisa walakaya karena si Ece sedang mengikuti uji nyali. Tadinya si Ece menghiraukan suara tersebut, namun tidak lama kemudian muncullah angin besar yang ngehebos dirinya dan membuat dirinya harus mencari di mana sumber suara itu berada. Pada akhirnya si Ece mencari di mana sumber suara tersebut berada, dan tiba-tiba si Ece melihat suatu sosok yang sedang ngejanteng di juru yang tadi saya sebutkan. Dan si Ece pun melihat sosok tersebut. Namun, alangkah lebih ngekaknya, si Ece malah menyebut bahwa sosok tersebut adalah ibu-ibu yang baru pulang pengajian. Ampun, Cik. Ampun, gue mah. Bisa ditemukan fitnes oleh itu, enakannya. Bisa ditanyakan. Aduh, adik jangkong jangkong padaku dah. Jelamak ya tadi, tak boleh. Sekarang nanti, gue haji, balik ngaji, tapi camok banget. Nah, awalnya si Ece sempat ragu apakah itu ibu-ibu atau bukan. Namun, dengan tekad yang kuat, si Ece berpendapat bahwa itu adalah ibu-ibu yang baru pulang pengajian. Namun, si ibu-ibu tersebut memakai bedak terlalu tebal. Ada-ada aja lo, Cik. Dan pada akhirnya, si Ece memutuskan untuk mendekati hantu tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa itu sosok hantu atau sosok ibu-ibu yang baru pulang pengajian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Pada akhirnya si hantu tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan dirinya dan sontak si Ece pun panik tidak karuan karena si Ece disana merasa tinggal sendirian. Nah kita lihat bro, hantu tersebut hilang dengan secara misterius jadi kita perhatikan hantu tersebut kemana hilangnya. Silahkan kalian tebak kemana hilangnya bro. Nah walaupun hantunya sudah menghilang tetapi suaranya masih tetap ada. Dan si Ece pun merah menonton. Dan si Ece pun merasa sangat heran mengapa hantu tersebut menghilang dan mengapa hantu tersebut tidak pamitkan dulu kepada si Ece. Alasan mengapa si Ece berkata begitu karena supaya si Ece bisa tahu di mana rumah hantu tersebut karena si Ece masih mau berteman dengan si hantu. Katanya si Ece mau jadi best friend forevernya si hantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah setelah si Ece ngecacangka ditukar dia karena efek ketakutan pada akhirnya lampu pun menyala yang bertanda bahwa uji nyali pun selesai dan si Ece lulus mengikuti uji nyali selama 2 jam. Mantap. Si Ece pun merasa atuh yang tiada tara yang mengakibatkan si Ece ngecacang lagi. Mulai kamu macu hmm blok. Dan pada akhirnya si Ece pun diberikan ucapan selamat oleh kru yang berada di sana. Dan si Ece pun bisa mendapatkan hadiah senilai 2 juta rupiah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah si Ece dianjuk. Bingung lagi kan cu. Hmm mamam. Eh selamat cemimin. Benar cemimin. Benar cemimin. Iya. 2 juta. 2 juta apa? Sama-sama cemimin benar cemimin 2 juta. Kisah. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kami gak sangka cemimin sekuat dalam melewati rintangan ini. Ya ampun. Kita lihat jelas di kamera si hantunya itu sampai diangkat sama cemimin sangat menegangkan sekali. Kami akui kehebatan cemimin dan selamat anda mendapatkan uang 2 juta. 2 juta. Ya ampun. Alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. 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 Oh ya tadi tadi itu juri. 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 Asli. Asli. Nah itu justru kehebatan cemimin. Selamat cemimin sekali lagi cemimin mendapatkan uang 2 juta rupiah tapi dibayarnya minggu depan cemimin. Nah hal ini yang membuat si ecu shock sekaligus rewas karena si ecu dianjuk dan si ecu pun memaksa kepada produser supaya dibayar hari ini juga. Namun si produser mengelak dengan alasan bahwa hari ini sudah malam dan bank semuanya sudah tutup dan akhirnya si ecu cair dalam waktu 2 minggu ke depan. Hehehe. Mamam. Minggu depan. Jadi kan gini cemimin. Kan ini sudah malam. Gak ada uang kes. ATM nutup. Masa mau kemana ambil uangnya kan susah cemimin. Aduh itu tuh. Itu bener tadi awal perjanjian akib bilang 2 juta. Kan tadi dibilangnya gak dibilang kes. Satu minggu kemudian. Aduh itu. Aduh itu. Aduh itu. Aduh itu. Sabar cemimin. Berisukan PRM BK cemimin. Oh gitu? Oh gitu oh. Tapi kan gak apa-apa yang penting 2 juta. Oh 2 juta tapi lila. Berzakata cemas atau cemimin. Jangan gitulah cemimin. Boleh ya? Tih ah cemimin beli ah. Dibayarnya du seminggu kemudian ya. Nah kembali lah yang penting menang 2 juta ah. beneran ini mah ini kan ini televisi terkenal kemungkinan cemimin gak dibayar pasti dibayar cuman ada proses dulu waktu dulu ya ya gitu selamat ya ke cemimin ya ya kami pamit dulu terima kasih atas partisipasi cemimin nah dan pada akhirnya si Ece setuju dengan keputusan yang dibuat oleh produser ya daripada gak cair cemeningan menunggu lama ya hmm gak paksa ya cem nalangsa nalangsa lah cem dan kenal langsaan ini sekaligus menutup perjumpaan kita bersama si cemimin nah kalau menurut saya videonya cukup menarik dan menghibur juga jadi supaya kalian gak penasaran silahkan tonton di channelnya langsung yaitu channel cemimin cililin nah buat orang-orang cililin selamat kalian mempunyai kreator youtube yang mungkin menurut saya kreatif dan sangat bisa dibanggakan dalam hal yang seperti komedi-komedi seperti ini jadi supaya kalian gak penasaran dan bisa bertemu langsung dengan cemimin silahkan kalian jumpai cemimin di daerah cililin bandung barat nah supaya kepenasaran silahkan kalian datang silahkan kalian datang silahkan kalian datang namun sebelum diakhiri alinkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap notifikasi terbaru dari kami saya kakak beserta tim jenceran kakak yang beranggotakan dua orang beserta teman saya yang mungkin sekarang tidak bisa hadir karena beliau sedang ngarit di tokyo jepang dan mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati